Baik dari perkataan, pemikiran maupun perbuatan kita sehari-hari Sikap yang tidak mencengingkan kehidupan yang membawa damai sejahtera Bagi sekitar kita Mari berdoa Ya Tuhan, kami datang di hadapanmu dengan penuh rasa syukur Karena 35 tahun sudah untuk memimpin gereja kami dalam bersekutu, bersaksi, dan melayani Namun kami juga datang dengan penuh kesadaran bahwa ada banyak hal yang harus kami lakukan Namun belum juga kami kerjakan Tuhan, ampunilah kami Kami sering berdoa bagi mereka yang kelaparan Kami sering berdoa bagi mereka yang tergibit kemiskinan Kami berdoa bagi anak jalan yang tidak punya tempat berteduh Kami berdoa bagi mereka yang sakit dan kesetiaan Namun kami berdoa bagi mereka yang tak punya tempat perteduh Kami berdoa bagi mereka yang ketemu Kami berdoa bagi kelompok yang tersisih dan terpindirkan Kami berdoa bagi mereka yang ketemu Kami berdoa bagi perdamaian dan persatuan Ya Tuhan, ampunilah kami Ajaklah kami untuk tidak hanya bertepun berdoa Untuk tidak hanya berseru, datanglah kerajaanmu Dan Kristus kami memohon Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan jalanmu Yesus Tuhan, dengar doaku Oh, taklah kau hampiri Jangan jalanmu Sampai jumpa di video selanjutnya Yesus Tuhan, dengar doaku Yesus Tuhan, dengar doaku Yesus Tuhan, dengar doaku Jangan jalanmu Yesus Tuhan, dengar doaku Yesus Tuhan, dengar doaku Oh, ramai kau hampiri Jangan jalanmu A Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Yesus Tuhan, dengar doa ku Oh nangai kau hampirin, jangan jalanku Kepada setiap umat dan gereja yang telah mengaku dosa dengan putus dan ikas Seperti hamba Yesus Kristus, saya membutakan bahwa Tuhan telah mengampuni dosa kita Yerenia 33, ayat yang terlaku Aku mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa Dan dengan memberontak terhadap aku Demikianlah berita amukra dari Tuhan Terima kasih 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 Terima kasih